Halo, pembaca setia, Take In Asia Games. Kembali lagi bersama saya Kevin di sini, dan hari ini kita nggak akan nge-review game atau bermain game apapun ya, tapi kita akan lakukan hal yang sedikit terbeda yaitu kita akan nge-review sebuah hardware. Hardware-nya sudah pasti akan berhubungan dengan video game, dan dijamin hardware yang satu ini akan membantu kamu dalam bermain video game, terutama kalau video game-nya itu bergenre racing. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas ini. Ini adalah Logitech G27, sebuah steering wheel dari Logitech. Dan, seperti apa sih performa dari steering wheel ini? Kita simak lagi. Jadi, steering wheel yang satu ini, Logitech G27, adalah modelnya disarakan dari Logitech G25 yang merupakan dahulunya. Apa yang berbeda dari Logitech G27 adalah dari dalemannya sih kebanyakan. Logitech G25 dulu menghadirkan gear shifter yang cukup bisa naik turun, sekarang gear shifternya ada seperti mobil pada umumnya. Nanti saya akan ke bagian situ, tapi kita bahas dulu bagian yang paling pentingnya yaitu si steering-nya sendiri. Logitech G27, kalau didahat sepintas ya, menghadirkan desain yang sebenarnya biasa aja sih, seperti layaknya steer pada umumnya. Tapi, dari build factor-nya, ini memiliki sesuatu yang cukup mewah menurut saya. Setir ini dilapisi dengan kulit sintetis, seperti ini. Berbeda dengan beberapa setir yang pernah saya lihat sebelumnya. Ya, itu dulu sih. Saya sendiri bukan penggemar game racing dan saya juga termasuk orang yang jarang main game racing. Tapi, saya bisa yakin kalau ini termasuk setir premium. Soalnya, digrip-nya juga sangat enak, nyaman, dan nggak licin. Kemudian, kita, Logitech G27 juga memiliki beberapa fitur lainnya, seperti tombol untuk penggemar setir. Ada 6 tombol yang bisa di-custom. Kemudian, ada gear shifter juga di bagian sini. Paddle tentuknya seperti ini. Yang biasa kamu lihat di mobil racing. Ini buat yang tinggi secara cepat, kalau misalnya mobilnya itu bukan yang tipe shift yang bentuknya tuas. Anyway, kira-kira itu aja sih buat yang bagian setir-nya. Secara performa, nggak usah ditanya lagi lah. G27 itu one of the best racing wheels you can get untuk sekarang, untuk saat ini ya, menurut saya. Soalnya, dari segi performa misalnya yang bagian dalemnya, seperti motornya yang untuk mengatur force feedback, itu kerasanya sangat cukup realistis. Terutama untuk beberapa game seperti Project Cars, yang sebenarnya bisa di-setting lagi di dalam Project Cars-nya lagi. Jadi, selain mengatur bagian software yang disediakan Logitech, kamu juga bisa mengatur lagi di Project Cars. Tapi itu bagian nantilah ya, itu setelah advance. Tapi secara umum, setir ini benar-benar enak untuk dipakai. Kemudian, kita pindah ke bagian selitnya, yaitu bagian si GR-nya. Untuk bagian gear shifter-nya, kita punya bentuknya seperti ini. G27 punya gear shifter yang beda dari gear shifter yang ada di G25. Mereka punya yang biasanya cuma atas-bawah doang, serata ada 6 gigi yang bisa diganti. Seperti pada mobil pada umumnya ya. Dan ini kerasanya seperti asli sih. Kalau kamu pernah mengendarai mobil, sudah pasti kerasanya sangat familiar lah. Kemudian, di sini ada 4 tombol yang sama-sama bisa di-customize. 4 action button dan 4 directional button yang touch. Yang sensitif lah, bisa digunakan. Saya rasa ini tambahannya yang cukup bagus. Soalnya, menambah aksesibilitas kalau kamu lagi main game atau apapun lah. Dan kalau kamu mau mod buat main game tertentu, siapa tahu. Tapi, secara keseluruhan untuk gear shifter ini, sebenarnya bukan tambahan yang perlu sih. Sebenarnya kamu main setir-nya doang juga, it should be okay. But, ditambah dengan ini, jelas pengalamannya jauh berbeda. Oh iya, sama seperti bagian setir-nya. Di sini build factor-nya juga, si tuas-nya dilapisi dengan kulit sintetis juga. Bagian ini-nya juga, menggunakan kulit. Apa enggak? Ya, anggap saja benar-benar. Tapi, kurang lebih, ini juga kerasa, apa ya, kerasa premium feel-nya lah. Kalau kamu mengincar sesuatu yang benar-benar kerasa seperti barang. Barang asli atau barang yang ada di jadwal nyata untuk buat main game. Oke, ini salah satu setir yang harus kamu cari. Oke, kira-kira itu aja sih buat yang bagian tuas ganti giginya ini. Kita ke bagian terakhirnya, yaitu si pedal. Untuk bagian pedal, saya enggak bisa banyak ngomong. Soalnya ini udah cukup straight forward. Kamu punya 3 pedal yang bisa diinjel. Pedal gas yang punya spring yang ringan. Pedal rem untuk spring yang lebih kuat. Dan pedal, apa, coupling yang lebih, yang apa ya, sedang enggak. Yang kuat itu paling kuat yang untuk rem. Dan ketiga ini cukup sensitif. Untuk beberapa game tertentu seperti Project Cars. Kamu bisa setting lagi si sensitivity-nya. Bahkan bisa atur dead zone-nya. Seperti kamu mau diam lagi gas pada tekanan yang seberapa kencang. Dan pada saat ini sih itu aja ya. Kemudian di bagian belakang ini juga ada semacam grip tambahan. Grip ini berfungsi untuk kalau kamu main di karpet. Jadi tidak bergeser-geser. Tapi pada dasarnya kalau kamu punya pedal seperti ini, ya pastikan saja kamu punya semacam terkat tertentu untuk mencegah si pedalnya bergeser. Oke, kira-kira itu doang sih yang ada dalam G27. Kalau dipikir-pikir apakah kamu harus membeli ini? Well, jawabannya ya tergantung ya. Kalau kamu pengen sebuah pengalaman balapan yang benar-benar terasa seperti nyata atau mungkin hampir seperti simulasi, ya kamu jangan ragu untuk beli G27. Soalnya saya yakin kan kalau kamu beli ini, kamu enggak akan rugi lah. Secara model, secara bahan, semuanya terasa cukup premium. cukup jatis rata-rata dan harusnya sih enggak bikin rugi ya. Nah, kira-kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan tentang G27 ini. Sorry ya kalau video kali ini sedikit kurang menarik mungkin menurut kalian. soalnya ini baru pertama kali kita nge-review hardware buat game dan semoga kedepannya kita bisa membuat lebih banyak lagi yang video seperti ini. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kamu. Dan subscribe juga ke Tech In Asia Games dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.